Cinta, diciptakan oleh Tuhan, diturunkan ke bumi, diberikan kepada Adam dan Hawa, diteruskan oleh Rama dan Cinta, dihianati oleh Ksatria dan Cleopatra, diakhiri oleh Romeo dan Juliet, diabadikan oleh engkau dan aku. Eh, bentar-bentar, kita ulangi dengan lighting lebih jelas. Oke, kembali lagi dengan aku, Muhyib, di channel Youtube aku, Muhyib 29. Kita ulangi videonya. Cinta, diciptakan oleh Tuhan, diturunkan ke bumi, diberikan kepada Adam dan Hawa, diteruskan oleh Rama dan Cinta, dihianati oleh Ksatria dan Cleopatra, diakhiri oleh Romeo dan Juliet, Diabadikan oleh engkau dan aku. Oke, itu tadi salah satu syair dari buku Simponi Cinta dari Surga karya Kahlil Ibran. Beliau adalah penyair dari Lebanon. Otomatis, buku ini adalah buku terjemahan. Dan kali ini, aku ingin mereview tiga buku sekaligus. Satu, dua, dan tiga. Kita intro dulu. Oke, yang pertama desain cover buku ini. Cover bukunya, menginterpretasikan bahwasannya adalah buku tentang cinta. Yang mana bisa digambarkan cinta itu ada rasa bahagia, namun tidak lupa dengan sedihnya. Buku pertama, yaitu buku bahasa cinta. Nah, buku ini mengisahkan perjalanan seorang laki-laki yang mau pulang. Laki-laki ini tidak tahu namanya siapa dan ingin pulang ke kampung halamannya. Terima kasih telah menonton! Namun tidak tahu di mana kampung halaman tersebut. Dan sekarang, dia berada di pulau Orpase. Yang di sana, dia sudah sangat dicintai oleh warganya. Baik itu kalangan ulama, anak kecil, dewasa, pendeta, dan lain sebagainya. Dan suatu ketika, datanglah sebuah kapal yang ditunggu-tunggu untuk menjemput dia pulang ke kampung halaman yang tidak diketahui tadi. Nah, di sana sebelum dia menaiki kapal dan pergi, dia diajak berbincang atau dikasih pertanyaan oleh para warga. Mulai dari apa itu keadilan, apa itu pernikahan, apa itu anak, dan apa itu rumah, dan sebagainya. Yang pada akhirnya, pada penutup buku ini, nanti si tokoh ini, si laki-laki akan pergi meninggalkan kampung halaman tersebut. Nah, contohnya, berbicara tentang anak. Dikasih pertanyaan, apa itu anak? Si laki-laki itu menjawab dengan, Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu, mereka adalah putra dan putri dari kehidupan itu sendiri. Mereka datang melalui kalian, tetapi tidak berasal dari dirimu. Dan walaupun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tetapi bukan pikiranmu. Mereka memiliki pikiran sendiri. Kau boleh merumahkan tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Mereka jiwa-jiwa mereka, karena jiwa-jiwa mereka berkeliling dalam rumah esok hari yang tidak dapat kau kunjungi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Kau boleh berusaha seperti mereka, tetapi jangan membuat mereka menjadi sepertimu. Karena hidup tidak berjalan mundur atau berkaitan dengan kemarin. Kau adalah busur di mana panah anak-anakmu diluncurkan. Pemanah melihat tanda di jalan septapak kepastian, dan ia membengkokkanmu dengan kekuatannya, sehingga panahnya melesat cepat dan jauh. Biarkan bengkokmu di tangan pemanah menjadi kegembiraan, karena bahkan saat ia mencintai pemanah yang terbang, ia juga mencintai busur yang diam. Syair anak ini bisa diartikan sebagai bentuk melepas kekang dari seorang ayah, atau seorang orang tua, yang mana orang tua mengharapkan anaknya persis dengan apa yang dicita-citakan oleh si orang tua. Kedua, buku yang berjudul Simfoni Cinta dari Surga. Meskipun sama dengan buku yang pertama, ya ini berisi tentang pertanyaan dan jawaban, namun buku ini sedikit berbeda. Ya ini, pertanyaan dan jawaban ini tidak jelaskan siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Bro-bro, apa sih yang lo ketahui tentang perekonomian kapitalisme yang dulu hampir pernah kita anut sebagai paham perekonomian yang ada di Indonesia? Nah, jadi kapitalisme itu adalah turunan dari paham sosialisme dari kalmak. Yang mana? Yang dulunya sosialisme itu dipahami sebagai bentuk perekonomian, namun dalam kapitalisme lebih kuat dalam sistem perekonomiannya dengan sistem perpolitikan di suatu negara tersebut. Kurang lebih, seperti itu. Dan aku berikan contoh konkretnya. Apakah cinta yang agung itu? Adalah ketika kamu menitipkan air mata dan masih peduli terhadapnya. Adalah ketika dia tidak memperdulikanmu dan kamu masih menunggu dengan setia. Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih tetap tersenyum memberi sembari berkata, Aku turut bahagia untukmu. Nah, itu salah satu dari berapa puluh sair yang ada di buku ini. Buku Simfoni Cinta dari Surga. Buku Ketiga 365 Ayat Cinta dari Surga Isi dari buku ketiga ini kurang lebih sama atau bahkan ada berapa kutipan di dalam buku yang kedua tadi, Simfoni Cinta yang terlebih lagi di sini. Namun dikemas dengan tidak sesi tanya-jawab atau langsung dalam bentuk ayat-ayat seperti dalam judul bukunya. Ayat-ayat cinta. Atau modelnya kurang lebih sama dengan Al-Quran atau mungkin kitab agama lain. Contohnya, aku bacakan di dalam buku ini. Ayat 19 Cinta adalah sebuah lingkaran setan yang dipenuhi oleh malaikat. Cinta adalah sebuah ketidaksengajaan yang diciptakan semesta. Cinta adalah suatu yang akan kau dapatkan ketika kamu layak mendapatkannya. Oke. Mantap. Ayat 22 Apabila cinta memanggilmu, ikutlah dengannya. Walaupun jalan yang akan kau lalui, terjal dan berliku. Dan bila sayap-sayap yang datang merengkuhmu, pasrah serta menyerahlah meskipun pedang yang tersebutnya dibalik sayap itu akan melukai-mu. Dan jika ia berada, dan jika ia bicara padamu, percayalah, walau ucapannya akan membuyarkan mimpi-mimpimu, karena cinta telah cukup untuk cinta. Itu dua sair dari buku, 365 ayat cinta dari surga. Cukup video kali ini dari ketiga buku ini, dari Kahlil Gibran. Dan dapat stiker dari buku yang terakhir, 365 ayat cinta dari surga. Saya cukupkan, jika bermanfaat bisa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!